Kriket UI merupakan salah satu UKM olahraga yang ada di Universitas Indonesia. UI adalah universitas pertama di Indonesia yang memiliki olahraga kriket. Awalnya dimulai dari 2009, ada mahasiswa Fakultas Ekonomi bernama Bu Angka. Dia dari Silangka yang bawa kriket ke sini, kemudian rekan-rekannya tertarik, kemudian mulai bermain di lingkup Fakultas Ekonomi. Kemudian di tahun 2010, mulai di lingkup Universitas Indonesia dan menjadi UKM. Dalam beberapa tahun terakhir, kriket UI berhasil mendapatkan berbagai penghargaan. Ada beberapa peralatan yang biasa digunakan dalam olahraga kriket. Seperti bed, helm pelindung, sarung tangan, biket atau gawang, pelindung kaki, dan yang tidak kalah penting yaitu bola kriket. Kesannya sih seru. Pertama sih banyak temen ya, karena banyak temen gak cuma di UI doang, tapi ada kita temennya dari Bogor juga, Jakarta juga, dan lain-lain gitu. Terus, apa ya, ini kriket itu biasanya jadi hiburan sih kalau menghilangkan penat kuliah sama ya, kriket itu sangat mengajarkan hidup banget. Jadi kalau kita tuh misalnya, kalau bola lepas tuh kita masih ada kesempatan. Dalam olahraga kriket terdapat tiga posisi utama, yaitu bowler, batsman, dan fielder. Bowler bertugas untuk meleparkan bola dan menjatuhkan wicket. Batsman atau batswoman bertugas untuk memukul bola dan menjaga wicket agar tidak jatuh. Sedangkan fielder bertugas untuk menangkap bola yang melambung di udara dan menjaga bola agar tidak keluar lapangan. Pemenang dalam permainan ini adalah tim yang berhasil menjatuhkan wicket sebanyak-banyaknya. Adanya UKM Kriket di kampus Universitas Indonesia memberikan pilihan bagi mereka yang tertarik untuk mencoba hal baru. Dengan semakin berkembangnya olahraga kriket di Indonesia, kriket UI diharapkan dapat menciptakan bibit-bibit unggul. Aditya Lehmianwar, Agnes Nuraini, TV UI Terima kasih telah menonton!